Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah syarat-syarat yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita mendaftar di aplikasi MyPertamina Yang pertama, persiapkan kartu tanda penduduk atau KTP Yang kedua, surat tanda nomor kendaraan STNK Yang ketiga, foto kendaraan yang digunakan untuk mengisi bensin Setelah syarat di atas terpenuhi maka dilanjutkan untuk mendaftar aplikasi MyPertamina dengan mengunjungi subsidi tepat .mypertamina.id Dan berikut adalah alur cara daftar aplikasi MyPertamina Siapkan dokumen yang dibutuhkan, yaitu KTP, STNK, foto kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya Kemudian buka situs subsidi tepat .mypertamina.id Kemudian centang informasi memahami persyaratan Kemudian klik daftar sekarang Yang selanjutnya, ikuti instruksi dalam website tersebut Nah, disini kita menunggu atau disuruh tunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja Di alamat email yang telah didaftarkan Atau cek status pendaftaran di situs secara berkala Apabila sudah terkonfirmasi, unduh atau download kode QR dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina Pihak Pertamina juga sudah mengumumkan bahwa pada 1 Juli nanti Akan dilaksanakan hanya di 11 kota terlebih dahulu Dan berikut ini adalah beberapa kota atau lokasi pemberlakuan beli Pertalait dengan aplikasi MyPertamina Yang pertama, kota Bukit Tinggi Kabupaten Agam Kota Padang Panjang Kabupaten Tanah Datar Kota Banjarmasin Kota Bandung Kota Tasik Malaya Kabupaten Ciamis Kota Manado Kota Yogyakarta Dan Kota Sukabumi Terakhir, untuk informasi lebih lanjut Mengenai mekanisme penyaluran Pertalait dan Solar Subsidi menggunakan sistem MyPertamina Masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center atau media sosial At Pertamina Patraniaga dan At MyPertamina Dan bagian sedikit informasi yang dapat admin sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya